Halo boys and girls, ketemu lagi dengan Bang Joe di channel tentunya, channel tercinta Joe Action Sekali ini, sesuai dengan janji Bang Joe, kita akan lanjutkan review A-1 Jalan Nyepi di Bali Untuk melihat bagaimana situasi terkini dari lokasi jalan yang dimana pusatnya handphone, yaitu Jalan Tokumar Nah, saat ini Bang Joe sedang berada di Jalan Diponegoro menuju ke Lampu Merah, perapatan Jalan Tokumar Kita akan review bagaimana situasi terkini dari Jalan Tokumar Nah, let's go Oke, boys and girls, sebentar lagi kita akan sampai di Lampu Merah, Diponegoro maupun Tokumar Kita bisa langsung belok ke kiri ya, karena kalau lurus Lampu Merah, kita juga bisa langsung kita ke kiri boleh diizinkan Dan ada tulisan, belok kiri jalan terus, oke, let's go Yes, kita sudah masuk ke Jalan Kayak Tokumar, sebelah kiri kita adalah level 21 Dan di sebelah kanan ini banyak antor bank ya, ada OCBC, NSP, kemudian di sini juga ada Indihome, Telkom Indonesia Dan ini ada Planet Gadget Sudah mulai dimana kita akan melihat keramaian dari toko handphone Dan ini adalah daerah pusatnya handphone di Bali, khususnya di Denpasar Oke, boys and girls, kita akan lanjut, kita sudah melewati tali wang restoran, tali wang baru Yaitu masakan cukup enak ya, teman-teman ya, sambalnya luar biasa Dan kita akan lanjut, di sini juga ada langgaran tonjur, yaitu Soto Jeruan Dan di sebelah kiri ini ada rumah ibadah gereja Kemudian kita akan terus menusuri, ini ada warung nasi Ampera, ini adalah warung nasi yang franchise dari Jawa Barat ya Kita akan lanjut Beginilah teman-teman situasi di Jalan Tukumar, di tempat jam setengah 4 sore Ini di hari Rabu, habisnya Sabtu menuju hari Raya Jepi Sudah terjadi kemacetan teman-teman Sub indo by broth3rmax Ya, ternyata yang membuat macetnya adalah Bali Jaya Food Marten. Nah itu dia, ya. Di mana banyak warga yang membonong-bonong untuk berbelanja, persiapan. Hari-hari yang nyepi besok, karena Bali akan tidur sejenak besok hari di hari daya yang nyepi. Nah di sebelah kanan kita adalah Planet Gadget. Kemudian di sini juga ada... Air Phone. Oh, ini Air Phone. Ya, Air Phone dimana harga juga cukup bersaing, teman-teman. Kemudian ada... Aksesoris, toko aksesoris sebelah kiri yang biasa Bang Dua juga pernah belanja ya. Yes, kemudian kita lanjut. Terus menikmati Jalan Raya Tegumar. Kemudian di sini ada Aceh, Indomaret, ada Bang BCA juga. Kemudian di sebelah kanan ini kita ada BTC, teman-teman. Dan di sini ada outlet Xiaomi. Jadi teman-teman, inilah Jalan Tegumar yang begitu fenomena di mana pusat Air Phone yang ada di Pulau Bali. Jadi bagi teman-teman sekali lagi, apabila ingin berbelanja Air Phone, silahkan datang ke Tegumar. Ini bukan endorse teman-teman, tapi emang ini adalah Bang Coba untuk membantu memastikan para teman-teman. Dan kita akan kembali ketemu Jalan Simpang, Rapatan Simpang 6. Nah ini Simpang terbanyak yang ada di Pulau Bali, Simpang 6. Dan kita akan terus melewati Jalan Simpang 6 ini. Dan tadi sebelah kiri ini adalah Jalan Tarakan, yang Bang Joe sempat lewat untuk memotong jalan. Dan di depan ini, jalan terkiri itu Jalan Pulau Kawe, yang tadi Bang Joe juga lewat. Dan kita akan terus, terus ini Jalan Tegumar. Oke, itu saja teman-teman, kita bisa melihat situasi dan kondisi di Jalan Tegumar. Dan kita masih berada di Jalan Tegumar. Dan yang pasti Bang Joe berharap bahwa Bali akan kembali posisi normal situasinya. Kita saat ini akan menelusuri Jalan yang cukup juga fenomenal dan sering terjadi kemanjakan di daerah Denpasar Selatan. Namanya Jalan Imam Bonjol. Ini adalah pecahan Jalan Imam Bonjol, yang setelah pemerang ke Tegumar Barat, kembali ke Jalan Tegumar Raya. Oke, teman-teman perlu ketahui bahwa Jalan Imam Bonjol ini, keunikannya kita akan melewati Transmart, eh sorry, Transstudio maksud Bang Joe. Nah, Transstudio ini sempat tutup cukup lama karena pandemi, dan sekarang sudah melebar aktivitas, tapi tidak seperti ini. Kami yang tidak seperti itu. Ya, Jalan Imam Bonjol sini, ini teman-teman pernah terjadi seorang wisatawan asing meninggal di atas kendaraan sepeda motor. Kemungkinan karena mungkin suatu penyakitnya, dan Bang Joe tidak tahu apakah penyakit yang jelasnya, tetapi ditemukan dalam kondisi sudah caku. Ya, kira-kira itu yang ada berita yang dimana pernah fenomena terjadi di Jalan Imam Bonjol. Nah, saat ini Bang Joe sedang berada di Pertigaan Lampu Merah, Jalan Imam Bonjol, yang kalau kita ke kanan itu ke Jalan Gunung Soputan. Dan di Gunung Soputan itu ada diskotik yang cukup terkenal, yaitu disebut dengan Diskotik New Star. Juga bagi teman-teman yang pernah ke New Star atau NS, silakan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentarnya. Jalan di Youtube, let's go. Oke, setelah Lampu Merah Gunung Soputan, kita akan melalui pertinggahan, di mana kalau kita ke kiri itu ke Jalan Pulau Galang. Pulau Galang tembus ke Taman Pancing, teman-teman ya. Kita akan lihat nantinya seperti apa, let's go. Ya, teman-teman, di depan kita ini ada pertinggahan yang cukup ramai. Ini adalah Jalan Pintas, kalau ke kiri itu ke Jalan Pulau Galang. yang ketepus ke Taman Pancing atau Gologor Cari. Ya, daerah Gologor Cari itu juga daerah banyak pendatang. Ya, tentunya saudara-saudara kita yang ada dari Jawa, dari Lombok, dari Tintik. Banyak yang tinggal di daerah Gologor Cari. Nah, saat ini kita sedang menuju Jalan Pemunjol berikutnya, di mana kita akan melewati namanya Trans Studio. Di depan kita sudah terlihat Trans Studio ya, teman-teman ya. Itu adalah jalur rel pemainan apa namanya. Ya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. yang bakal pengalaman teman-teman yang pernah datang ke Trans Studio di Bali. Ya, lanjut teman-teman kita tulis di Jalan Imam Bonjol. Kita sudah sebentar lagi akan berakhir di sunset Jalan Imam Bonjol. Nah, sebelah kanan kita ini kita akan melewati di Jalan Imam Bonjol. Di Lair Trans Studio. Kita lihat apakah sudah cukup ramai atau tidak. Nah, terlihat tidak begitu ramai cara sikirikan, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman sebentar lagi kita akan mengakhiri eksplor kita di Jalan Imam Bonjol. Dan kita akan lanjut ke Jalan Layas Seminyak. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog singkat atau devisi singkat di Jalan Imam Bonjol. Semoga cukup menghibur bagi teman-teman atau menghibur ke datang dan teman-teman yang belum dapat datang ke Pulau Bali. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.